Saya bisa kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir terus melemah dan mendekati 16.000 rupiah per dolar Amerika. Apa yang membuat rupiah terlihat tidak kuat menghadapi dolar Amerika, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur PT. Laba Forex Indo Berjangka, Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leonel. Pak Ibrahim, saya mau menegaskan dulu. Ini yang terjadi sekarang, rupiah melemah terhadap dolar Amerika atau dolar Amerika yang menguat terhadap rupiah dan mata uang kawasan yang lain. Yang mana yang sebetulnya yang terjadi ini, Pak Ibrahim? Yang terjadi sebenarnya adalah dolar yang menguat, kemudian berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah maupun mata uang regional. Ini sebenarnya kan permasalahan adalah inflasi yang tinggi yang mengakibatkan bank sentral global menaikkan suku bunga. Pasca inflasi yang tinggi, ini kan disebabkan oleh embargo yang awalnya Amerika dan NATO Inggris, Uni Eropa melakukan saksi ekonomi terhadap Rusia, tetapi berbalik, Rusia juga melakukan saksi ekonomi terhadap Eropa dan Inggris. Ini membuat pasokan energi maupun komoditi seperti gandum, ya ini pun juga mengalami satu penurunan yang cukup drastis. Apalagi memasuki musim dingin yang ekstrim, ini membuat harga-harga di Eropa, Inggris ini menanjak tinggi, terutama adalah energi. Nah ini yang membuat inflasi terus menanjak. Nah berbeda dengan di Amerika. Amerika pada saat negara-negara lainnya mengalami satu permasalahan inflasi, Amerika sendiri PDB-nya cukup bagus karena memang ekspor persenjataan untuk Ukraina cukup tinggi. Tetapi harus diingat bahwa inflasi di Amerika juga masih cukup tinggi di 7,7 kemarin. Ada kemungkinan besar ya di bulan November yang akan di-list di bulan Desember, itu ada kemungkinan besar inflasi itu akan di 8,3. Walaupun Bank Sentral Amerika ya nanti malam juga akan membahas tentang inflasi, karena kita juga lihat secara moneter inflasi ini memang untuk menahan laju naikan dari harga-harga, tetapi secara pertumbuhan ekonomi ini akan mengalami satu permasalahan. Nah ini pun juga harus diaminin oleh para investor bahwa permasalahan inflasi ini sangat kompleks sekali. Nah Amerika pun juga targetnya itu adalah 2 persen. Tetapi di tahun 2022 kemungkinan besar tidak akan tercapai. Di 5 persen pun juga kemungkinan besar sangat sulit sekali di tahun 2022. Oke. Pak Ibrahim kalau melihat data Pak, saya punya data year to date. Di Januari 2022 kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu ada di angka 14.250-an. 14.250-an. Dan kalau saya lihat melemah itu di Agustus 2022 di angka 15.025 per dolar Amerika. Dan sampai sekarang ini hampir mendekati 16.000. Pertanyaannya adalah apakah memang kita harus melihat keseimbangan yang baru nilai tukar rupiah memang tidak lagi bergerak di 14.000-an, tapi sudah harus di 15.000-an karena tadi banyak alasan yang Anda sebutkan. Atau memang pelemahan rupiah karena dolar sedang menguat ini hanya sifatnya sementara Pak? Ya dolar menguat bukan sementara. Ini memang penguatan dolar itu akibat yang tadi saya katakan adalah inflasi yang cukup tinggi. Kalau saya lihat bahwa pelemahan mata uang rupiah di atas 15.000 itu pasca di mana Bank Sentral Indonesia itu menaikkan suku bunga. Yang pertama ekspetasinya adalah akan tetap, yang mempertahankan suku bunga. Tetapi secara bersamaan pemerintah saat itu sudah memberikan satu informasi akan menaikkan harga bahan bakar minyak, terutama adalah vertaleng. Nah ini dengan begitu gagahnya yang Bank Indonesia langsung menaikkan suku bunga waktu itu adalah 50 basis point. Nah disinilah pasar sedikit apatis bahwa apa yang dilakukan oleh BI ini sudah melebihi ekspetasi para analis. Dari situ rupiah ini yang seharusnya, kalau seandainya mungkin saat itu Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga, rupiah masih mengalami penguatan. Tetapi dari situ sudah mengalami perubahan. Di bulan berikutnya pun juga Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga. Dengan alasan bahwa saat ini memang yang tepat Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga tujuannya adalah untuk mengimbangi agar inflasi ini bisa terkendali. Tetapi pemerintah sendiri di sini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa selain menaikkan suku bunga, pemerintah pun juga akan menahan laju inflasi terutama di daerah-daerah. Ya, stok-agul stok-agul di daerah terutama adalah gubernur, bupati, kemudian wali kota mereka untuk melakukan subsidi terhadap agar komoditas. Pak Ibrahim, kalau menurut Anda berarti apa? BI, kan Bank Indonesia selalu mengatakan langkah menaikkan suku bunganya adalah langkah preemptive. Leading the curve, tidak mau kemudian dalam tanda petik kecolongan sampai rupiah melemah terlalu dalam karena perbedaan suku bunga yang menjadi melebar antara Amerika dan Indonesia. Menurut Anda Bank Indonesia ini agak overkill begitu? Atau bagaimana? Oh iya, betul. Terlalu over. Jadi seharusnya Bank Indonesia itu harus melihat. IMF, Bank Dunia, kemudian ADB pun juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memang di Eropa, di Amerika, ini akan mengalami satu permasalahan. Tetapi di Asia, ini kemungkinan besar akan lebih baik, bahkan bisa menopang untuk perubahan secara global. Kenapa? Karena saat ini adalah Asia itu salah satu negara eksportir yang berkomoditas untuk di wilayah Eropa. Sehingga apa? Sehingga Bank Indonesia seharusnya tidak terlalu gegabah dalam menaikkan suku bunga yang lebih besar. Nah, dalam tulisan-tulisan saya saya selalu mengkritik bahwa seharusnya Bank Indonesia ini, kalau seandainya menaikkan suku bunga pun juga 25 basis poin. Karena kita tahu bahwa walaupun Bank Indonesia menaikkan suku bunga, sedangkan depresa kita terus tergerus. Berarti apa? Berarti kenaikan suku bunga ini berdampak. Itu sangat tercil terhadap penguatan matahari rupiah. Pak Ibrahim, Bank Indonesia berkali-kali mengatakan bahwa level psikologis yang sering kita pengamat, pelaku pasar katakan itu bukan sesuatu yang penting. Bank Indonesia melihat adalah yang paling penting jangan ada fluktuasi yang terlalu lebar. Mau menguat, mau melemah, tidak terlalu masalah. Tapi kalau Anda lihat sekarang, apakah angka psikologis 16 ribu akan tidak lama lagi kita lihat tersentuh rupiah terhadap dolar Amerika? Nah ini Mas, jadi 16 ribu ada kemungkinan besar akan tersentuh. Misalnya di sini Bank Indonesia selalu memberikan informasi yang positif bahwa pelemahan matahari rupiah saat ini itu adalah sesuai dengan undervalue. Tujuannya adalah untuk impresor itu jangan terlalu ketakutan, galau dengan pelemahan matahari rupiah. Karena apa? Pelemahan matahari rupiah dibandingkan dengan pelemahan matahari rupiah regional yang lainnya, ini pelemahannya cukup tinggi. Ya tetapi kita juga harus tahu bahwa Bank Indonesia pun juga harus bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan intervensi secara bersama. Karena kita harus tahu bahwa Indonesia itu luas, wilayah Indonesia itu luas, sehingga perlu ada koordinasi antara COVID-19 dan BI ya agar rupiah ini bisa terjaga. Oke. Pak Ibrahim sebetulnya kalau kita melihat data lagi kembali mundur. Katakanlah dalam 5 tahun terakhir saya punya datanya di sekitar bulan April mungkin ya 2020 memang karena dampak COVID itu rupiah sempat ada di 16.575 per dolar Amerika. Sehingga kalau melihat itu mungkin kalau sampai nanti sentuh 16 ribu harusnya tidak terlalu berbahaya begitu ya dalam tanda petik. Tapi kalau Anda lihat apakah memang Bank Indonesia memang harus lebih banyak lagi intervensi? Karena kalau lihat cadangan devisa di Bank Indonesia kan Oktober itu 130,2 miliar turunnya hanya sedikit dibanding September 130,8 miliar. Apakah artinya ini intervensi harus lebih diperbanyak oleh Bank Indonesia menurut Anda? Bagaimana Pak? Ya gini Mas, kalau kita lihat ke belakang ya bagaimana rupiah mengalami pelemahan itu karena teosnya geopolitik. Ya harus diingat bahwa kalau saat ini geopolitik kita itu di Indonesia cukup stabil. Ya karena oposisi pun juga tidak terlalu kelihatan. Ya artinya Pak, fundamental ekonomi ya politik ya sosial ini cukup stabil. Ini sebenarnya permasalahan masalah geopolitik. Pada saat di Ukraina permasalahan ini selesai, kemungkinan besar ya rupiah pun juga akan kembali lagi mengalami pemuatan. Misalnya Pak, ada anggapan bahwa bulan Desember ini kemungkinan perang di Ukraina selesai. Ini adalah sebagai momen positif ya bagi rupiah, kembali lagi di bawah Rp16.000. Kalau seandainya menyentuh Rp16.000 itu sudah jadi masalah. Karena Bank Indonesia pun juga sudah memberikan informasi bahwa kemungkinan besar intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak akan terlalu besar. Artinya apa? Bahwa BI ini akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, terutama adalah di sini Menteri Keuangan, ya kemudian Menteri Investasi, untuk bersama-sama untuk menanggulangi inflasi yang cukup tinggi. Optimisme bagi pemerintah dan para pengamat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 masih cukup bagus, ini bisa membuat rupiah ini kembali bertengger di bawah Rp16.000. Baik, kita nanti ikuti sama-sama seperti apa dan harapannya sih tidak ada yang panik ya. Apakah panik selling atau panik buying tidak perlu terjadi karena kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik. Terima kasih Direktur PT. Laba Forex Indo Berjangka Ibrahim Aswaibi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Ibrahim. Ya, selamat pagi Mas Lianar. Selamat pagi Mas Lianar